Oke guys, jumpa lagi di channel Timnas Live yang selalu memberikan informasi terkini Timnas Indonesia Jelang tanding melawan Timnas Indonesia, 4 pemain Malaysia rontok di piala AFS Termasuk pemain terbaik Timnas Malaysia saat melawan Kampoja, yaitu Ahyar Rasip Namun sebelum kita bahas, subscribe channel ini dulu Supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia Kalau sudah, mari kita lanjut Sekuat Timnas Malaysia semakin rontok di piala AFS 2021 Setelah 2 pemainnya kembali dinyatakan positif COVID Total 4 pemain Malaysia positif COVID di piala AFS kali ini Dua pemain Timnas Malaysia, Ahyar Rasip dan Quentin Cheng Dinyatakan positif COVID Usai menjalani tes web pada hari Kamis 9 Desember 2021 Tes dilakukan Usai Malaysia mengalahkan Laos 4-0 pada pertandingan kedua grup G Pinyala AFS Ahyar Rasip bermain dengan bagus dan dia pemain terbaik kami saat melawan Kampoja Kami berharap dia cepat pulih dan bisa kembali memperkuatkan Ujar pelatih Malaysia Tan Cheng Ho Dikutip dari berita harian Sementara itu, manajer Timnas Malaysia Yusof Mahadi menyatakan Ahyar Rasip dan Quentin Cheng Akan menjalani karantina selama 10 hari Namun Yusof Mahadi berharap Keduanya bisa kembali lebih cepat Meski akan menjalani karantina 10 hari Mereka akan menjalani tes COVID setiap hari Dan jika hasilnya negatif Kami akan meminta ke AFF Mereka kembali memperkuat tim Ucap Yusof Mahadi Total sudah ada 4 main Timnas Malaysia Yang dinyatakan positif COVID Sebelumnya sudah ada Keeper Khairul Lazan Dan pemain sayap Faisal Halim Yang lebih dulu positif COVID Situasi ini terbilang tidak ideal bagi Malaysia Pasalnya Tim Haribo Malaya itu akan menjalani 2 laga berat Tersisa di Piala AFF Dengan melawan Vietnam Pada tanggal 12 Desember 2021 Dan melawan Timnas Indonesia Pada tanggal 19 Desember 2021 Timnas Malaysia sendiri saat ini berada di puncak kelas main sementara grup B Dengan torehan 6 poin Usai menang 3-1 atas Kamboja Dan 4-0 atas Laos Dukung terus Timnas kita Bagaimana menurut kalian?